Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di TK itu belum diharapkan mereka bisa baca, bisa nulis, itu belum. Jadi setelah SD itu baru kita anak-anak mulai harusnya dia mulai belajar membaca dan menulis. Karena itu mulai jenjangnya jenjang sekolah. Kemudian kalau untuk jenjang SMP atau SMA, kemungkinan itu salah satunya, karena khususnya kami di SD ini kan keluhan orang tua yang berpindah pada kami itu banyak. Kemungkinan untuk penerimaan siswa baru itu baik negeri maupun swasta maunya kita itu di satu-satu waktu lah serempak lah gitu kan ada ketentuan. Jadi kadang-kadang SD ini, apalagi sekarang SD ini banyak yang kekurangan siswa. Beberapa SD itu tidak memenuhi kota yang diharapkan. Kenapa? Karena mungkin orang tua sudah pendaftar duluan ke sekolah-sekolah yang swasta. Sekolah-sekolah yang dikantaki. Itu kemungkinan kita kan tidak terlalu banyak lagi. Apalagi yang wilayah-wilayah kita yang di Teluk Segara misal masuk di Ratu Agung. Ini kan sudah generasi yang apa generasi tua semua yang ada ini kan. Yang generasi muda itu sudah berpindah ke wilayah-wilayah pengembangan. Kalau kita lihat seperti di daerah Polobai, daerah Sebakul, itu kan pengembangannya cukup ini. Yang ada wilayah di daerah kita ini kan orang-orang yang tidak efektif lagi lah. Mungkin orang-orang yang sudah tua kan. Jadi yang efektif-efektif seperti Pak Indra kan jarang tinggal dari dia, pasti tinggal di sebelah situ. Cukup berarti sudah cukup baik ya? PPDB di tahun 2024 ini tentunya. Tapi kita akan lihat seperti apa tentunya untuk pendapat dari Pak Indra Irawan tentunya mengenai tentang pengawasan ataupun juga tentang hal-hal yang mungkin karena seorang pengawas ini kan mungkin tahu nih kan ya kan apa saja yang terjadi pada saat penerimaan PPDB ini sendiri. Nah apa yang harus dibenahi dari PPDB ini sendiri tentunya? Meskipun banyak lembaga pengawasan, tapi pengawasannya yang terbaik itu ya masyarakat. Sehingga Pak, akses informasi masyarakat itu harus dibuka luas. Makanya ke depan, proses PPDB ini harus sesuai azas PPDB itu. Sesuai azas. Keterbukaan, transparansi. Misalnya ketika sudah ada zonasi, silahkan umumkan nama-nama yang lulus tinggalnya di mana. Prestasi juga umumkan nama yang lulus, semua prestasinya apa. Jadi bisa sama-sama kita mengawasi. Saat ini sudah seperti itu Pak? Kalau saat ini saya lihat belum terlalu akses informasi itu belum terlalu luas di informasi. Oke, baik. Ada kendalanya di mana mungkin mereka belum melakukan hal tersebut? Sebenarnya ketika juknis itu sudah diatur secara licit, maka harusnya nggak ada kendala lagi. Tapi mungkin ya, mungkin rasanya juknis ini juga nggak mengatur secara licit. Sehingga masih ada celah-celah. Atur saja secara licit, detail sekali aturannya, sosialisasikan yang lulus, maka insya Allah dengan keterbukaan itu masyarakat juga terpercayaannya terhadap proses PPDB ini semakin tinggi. Tapi ketika itu tidak dibuka, maka ya masyarakat akhirnya akan antipati terhadap proses ini. Oke, nah berarti sosialisasinya harus. Sampai saat ini belum ada keterbukaan dari PPDB ini sendiri, kalau betul dari ombudsman sendiri. Belum optimal, katakanlah belum optimal. Karasannya sudah ada, tapi masih perlu dioptimalkan lagi, perlu lebih transparan lagi. Oke, baru itu sudah tahu belum optimal. Nah, ombudsman sendiri ke pihak sekolahnya sendiri itu seperti apa? Kita lebih ke regulatornya kalau untuk itu kan. Regulasinya kan juknis kan berarti dignas. Kita mendorong ke dignasnya. Jadi kita kasih masukan tiap tahun selesai PPDB, kita kasih temuan dan perbaikan ke depannya. Dan itu ya kita kawal terus. Bahkan kita sampaikan bahwa untuk juknis itu benar-benar melibatkan banyak pihak juga untuk memberikan masukan-masukan. Dan kita mendorong ke regulatornya itu. Kalau sekolah kan tinggal mengimplementasikan juknis yang sudah disepakati, sudah diatur oleh regulator dignasnya tadi. Oke. Tapi sosialisasi yang sahabat, Pak. Dan ya, dan juga setelah itu diatur ya sosialisasikan juga kepada sekolah-sekolah. Oke, sosialisasi yang dimaksudkan dalam hal seperti apa, Pak Hertha? Ya, seperti aturan-aturan yang sondasi itu kan. Misalnya ke masyarakat juga harus disosialisasikan. Sekolah, misalnya orang tua dipanggil. Nah, nanti kita kalau di Kedisi 19 kita sudah kasih tahu itu. Waktu kita mengumpulkan anak kelas 6, nanti kita nantikan peraturan seperti ini kita tetap menjalankan sebaik-baik mungkin. Jadi, kita untuk di SD itu yang terlalu untuk orang tua yang kelas 6 itu sudah kita sosialisikan. Oke. Untuk penerimaan-penerimaan yang begitu ada aturan, kita sudah sampaikan. Bahkan anak-anak kita panggil, kita kumpulkan, kita sudah sampaikan itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya. Ada Pak Hendra Irawan yang telah hadir di Sudutipari Bengkulu. Dari Ombusman dan juga ada Pak Mohd Hertha, Kepala Sekolah SDN 19 Kota Bengkulu tentunya. Dan terima kasih untuk bisa di rumah. Dan sekali lagi tentunya kita harapkan untuk PPDB di 2024, ataupun juga nantinya di tahun 2025 nantinya, itu akan lebih transparan lagi agar masyarakat lebih tahu tentunya seperti apa untuk proses penerimaan dari PPDB. Tahun 2025 nantinya pemirsa. Baik, saya Rumi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.